Kalo pulang ke rumah malem-malem rasanya itu bikin mikir yang enggak-enggak. Apalagi kalo jalannya sepi dan kita lewat kuburan. Oke oke, terlepas dari serem-seremnya ternyata kita punya masalah tentang kuburan. Kita tau pemakaman itu makan tempat. Dengan populasi manusia yang makin menjamur, apakah lama-kelamaan kita bakal kehabisan lahan pemakaman? Dan jawabannya sayangnya, iya. Karena ternyata bikin kuburan itu butuh lahan yang luas banget. Dan gak jarang juga lokasinya ada di tengah-tengah kota yang sebenarnya bisa dipake buat jadi lahan hijau atau tempat tinggal. Contohnya kayak negara-negara ini yang makin kehabisan lahan. Bahkan mereka udah sampe mulai ngosongin kuburan tua untuk dipake lagi. Dan selain itu, ternyata ngubur jasad juga bisa nyemarin dan bikin polusi lahannya. Hmm, kalo gitu apa solusinya? Kayak gimana masa depan kuburan? Apa jangan-jangan kita akan ngubur orang sampe keluar angkasa? Ya, jangan dipikir ini cuma imajinasi belaka. Ternyata dikubur di luar angkasa itu udah ada dari sejak lama. Ya, bener banget. Mau di orbit bumi, mau di bulan, atau bahkan sampe jauh keluar angkasa juga bisa. Meskipun awalnya emang orang-orang terpilih aja yang bisa dibawa kesana. Tapi sekarang udah mulai banyak perusahaan yang mulai nawarin pemakaman antariksa. Tapi jangan pikir kita bisa asal nerbangin peti mati. Karena jasadnya pun juga harus dikremasi dulu sebelum dibawa sama roket. Tapi tunggu dulu. Kalo gitu kenapa gak dari awal aja kita kremasi aja semuanya buat ngurangin pemakaian lahan? Nah, walaupun kremasi keliatannya bisa dalam tanda kutip menyelesaikan masalah, proses ini malah numbuhin masalah lain, yaitu polusi. Karena faktanya ada banyak gas rumah kaca yang keluar saat mengkremasi. Dan selain itu, untuk mengkremasi satu orang aja, butuh gas dan listrik setara sama konsumsi rumah kecil selama sebulan. Maka dari itu, banyak perusahaan lagi mikirin pemakaman yang lebih ramah lingkungan. Contohnya kayak perusahaan ini yang lagi ngembangin peti yang bisa mupukin pohon. Atau perusahaan lain yang mau ngegunain bahan kimia selama proses pengurayan untuk nyalain lampu taman. Jadi, mungkin di masa yang akan datang kita bisa ngeliat dunia dari perspektif yang beda. Bahkan kematian pun bisa membawa kehidupan. Atau menjadi cahaya di tengah kegelapan. Contoh tadi cuma beberapa dari banyaknya visi orang-orang tentang kuburan di masa depan. Jadi apapun itu pilihan kamu nanti, mau jadi pohon atau terbang di antara bintang-bintang, banyak ilmu yang setuju untuk ninggalin bentuk kuburan konvensional untuk menjaga lingkungan. Dan seperti biasa, terima kasih. Terima kasih udah nonton Kok Bisa? Punya pertanyaan lagi? Tulis aja di kolom komentar di bawah. Keep asking and stay curious!